Halo guys, kembali lagi dengan saya Rafael Manuel dan hari ini saya akan memakai tugas saya akan memprojek kimia tentang zat aditif disini saya akan coba mengobservasikan 5 makanan dan 5 minuman observasi tentang zat aditif nah sebelum kita akan mulai observasinya, kita akan memulai dengan penjelasan apa itu zat aditif apa itu zat aditif? zat aditif adalah zat yang ditambahkan ke produk bahan, makanan, dan produk rumah tangga nah di zat aditif ini ada 4 jenis zat aditif yaitu pertama zat manis kedua zat mengawet ketiga zat pewarna keempat zat penyedap rasa dan aroma kita akan mulai dengan zat pemanis dulu nah kalian tahu kalau misalnya kalian makan itu pasti ada kalau minum, 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 eh, kayak, fanta sudah itu pasti ada manis-manisnya nah itu dia dipanggilnya zat manis buat itu untuk membuat ras itu kayak membuat minumannya itu rasa manis nah ada ada dua jenis zat manis yaitu pertama itu yang dari alam alami itu yang itu terbuat dari alam seperti gula madu dan itu adalah zat, 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 zat alami yang manis nah kalau yang pembuat itu yang kayak zat itu yang kayak dibuat sinetik zat sinetik itu kayak zat yang dibuat oleh manusia seperti kayak sakarin sama siklamat yang kedua yalah zat pengawet zat pengawet itu untuk menghambat pertumbuhan mikroba yang ada di dalam makanan ada dua jenis contoh-contohnya itu seperti natrium eh, NACL asam benzot asam tartat porax dan formaun kalau formaun itu bahaya nah kita akan lanjut ke kita akan move ke next yaitu zat pewarna nah zat pewarna itu yang nah ada dua jenis pewarna yaitu pertama buatan buatan itu seperti apa seperti tata tata tartazin itu ya warna kuning dan yang buat alami itu seperti kalian tau lah apa itu kunyit lah gak perlu saya explain nah yang terakhir ialah zat penyedap rasa dan aroma itu buat mempertegas cita rasa makanan contoh-contohnya itu seperti monosodium glumatat MSG yang yang disebut atau bisa disebut dengan micin octil acetate aroma jeruk amyl acetate aroma pisang dan yang terakhir ialah zat yang terakhir itu zat aditif lainnya seperti antioksida itu vitamin E kayak minum anti booster itu itu vitamin E vitamin-vitamin apa anti kempal itu aluminium silikat penyembang natrium penyembang natrium birkaburit pengatur keasaman asam sitret pengumuli selesitin pengeras kalsium nah sudah sesudah itu saya akan mempersiapkan 5 makanan 5 minuman untuk ini saya akan meminta maaf karena 2 makanan itu saya sudah buka tapi mohon maaf kalau misalnya berantakannya kita akan mulai dengan makanan dulu nah yang pertama kita akan lihat apa yang ada di dalam kitato ini zat aditif yang ada di kitato ini nah di dalam di dalam kitato ini terkandunglah zat aditif seperti gula natrium dan ini buat saya ini pengawetnya itu alami alami nah disini disini natriumnya itu sangat gede dan gulanya sih agak-agak eh sorry gulanya gak ada gulanya itu cuma natrium ada aja ada disini oke mau kita selanjutnya itu adalah list di list ini terdapatlah natrium natrium dengan dengan jumlah 70 mg 70 mg di happy toast sekarang di happy toast itu terdapatlah natrium pasti gula 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 nah ini bahan pengawetnya ini ini itu di ini alami bahan pengawetnya alami nah kita akan move ke pusuka di pusuka ini ada ada gula gulanya cuma sedikit dan natrium juga dan bahan pengawetnya ini sangat ini udah fix banget buat ini bahan pengawetnya ini buat buatan dari manusia bukan alami dan terakhir ialah tango pasti kalian suka yaudah kita bakal lihat kita akan melihat mengobservasikan zat apa yang ada zat aditif yang ada dalam tango nah di tango ini terdapat ada kalsium itu yang buat pengeras nah ada juga natrium ada juga gula dan ini yang ini untuk bahan pengawetnya itu itu bahan pengawetnya itu terbuat itu buatan bahan pengawet itu buatan jadi gak alami jadi itulah buat 5 makanan sekarang kita akan kita akan melanjutkan ke 5 minuman nah kita akan mulai dengan susu yaitu susu ultramilk nah di susu ultramilk ini terdapat ada juga vitamin nah vitamin ini juga termasuk zat aditif juga disini telah disediakan ada natrium juga dan disini tidak ada gula sehingga pas kita minum ultramilk itu merasa asin karena karena gak ada gula maksudnya gak ada rasanya sorry dan kita akan move dan minuman selanjutnya yaitu sorry kalau misalnya sama susu putih tapi beda produk ya greenfield milk kita nah disini terdapat disini terdapat ada natrium sodium dan ada vitamin B vitamin B2 ada kalsium juga gulanya juga ada gulanya ada disini juga gula ada nah selanjutnya yaitu bintang bir nah di bintang bir ini gulanya gak ada tapi natriumnya ini sangat tinggi makanya ini kalau ini kita gak boleh kebanyakan minuman ini karena bahan pengawat itu sangat bahaya juga jadi harus hati-hati kalau minum ini gak boleh banyak banyak terus yang selanjutnya ialah swiper nah di swiper ini terdapat gula untuk gulanya itu buat manis makanya ini kan soda jadi pasti udah ada gulanya nah disini juga ada natrium dan natriumnya itu sangat gak gitu tinggi jadi ini masih oke daripada soda-soda lain karena kalau yang soda lain seperti kola kan tinggi dan yang terakhir adalah yakult nah di saat aditif yakult terdapat kalsium itu yang pengeras gula manis dan satu lagi yaitu natrium terima kasih teman-teman saya yang sudah nonton sebelum saya akan end videonya tolong tolong like dan subscribe channelnya Miss Meta dan juga semoga menteri pendidikan bisa lihat video Miss Meta karena Miss Meta dan juga semoga Miss Meta jadi famous thank you terima kasih